Buku ketiga pangeran menjangan karya Shen Yung bagian 85. Naik pangkat atau menjadi kaya tentu penting, tapi biar bagaimana, jiwalah yang terutama, sahut Hang Chi Tiong, tiba-tiba tubuhnya berkelebar tahu-tahu dia sudah berada di belakang punggung Xiaopo. Dijuyurkannya tangannya untuk mengambil pisau belati yang terselip di dalam kaos kaki lalu ditudingkan ke punggung pemuda itu. Wih Taijin, pisau belatimu ini benar-benar tajam, hamba pernah menyaksikan Taijin menggunakannya beberapa kali, Xiaopo hanya dapat tertawa getir, namun punggungnya terasa agak nyeri sehingga dia tahu pisau belatinya telah mengoyak jubah luarnya, meskipun di dalamnya dia mengenakan baju mustika, tapi tetap saja tidak mempan terhadap pisau saktinya itu. Kalian semua balikan badan lalu lempar senjata masing-masing bentak Hang Chi Tiong. Melihat keadaan di depan mata, sucuhan beserta yang lainnya terpaksa menuruti perkataan orang itu. Mereka membalikan tubuh lalu melemparkan senjata masing-masing. Hang Chi Tiong melihat di sudut satunya ada enam orang anak buat titian TWE, dia segera memanggil mereka. Kalian kemari. Ada yang ingin ku katakan katanya. Keenam orang itu masih belum mengerti apa yang telah terjadi, karena itu mereka pun menghampirinya. Lengan kanan Hang Chi Tiong terangkat ke atas, lalu dengan cepat dia menampar ke kiri dan kanan, dalam waktu yang bersamaan golok di tangan kirinya juga mengeluarkan suara mendesing, dan dalam beberapa detik saja enam anak murid tian TWE itu telah terkapar di atas tanah dalam keadaan mati. Gerakan tangan orang ini benar-benar cepat, maka tidak dapat disangka lagi bahwa ilmu silatnya telah mencapai taraf yang sangat tinggi, kekejaman hatinya juga tidak perlu diragukan lagi. Tanpa sadar sujuan membalikan tubuhnya, tampak mayat ke enam murid tian TWE itu sudah bergelimpangan, sedangkan para wanita yang lain juga penasaran, namun mereka segera menjerit histeris begitu melihat keadaan di depan mata. Rupanya Hang Chi Tiong sudah merasa bahwa kedoknya sendiri telah terbuka, maka apabila sampai terjadi perkelahian dia cuma seorang diri, kerugian sudah jelas ada di pihaknya. Jadi sebelum pihak murid tian TWE menyadari apa yang telah terjadi, lebih baik dia menghabisi mereka terlebih dahu iu. Pertama tentu saja untuk menambah kewibawaan dirinya sehingga siaupo serta yang lainnya tidak berani mengadakan perlawanan kedua, demi meringankan jumlah musuh yang sudah ada. Dengan demikian, meskipun jumlah pihak lawan masih cukup banyak, tapi laki-lakinya hanya tinggal satu, dia tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya lagi. Hang Chi Tiong menarik kembali goloknya lalu dikalungkan ke leher siaupo. Wita ijin, mari kita turun ke perahu katanya. Pikirnya, bila dengan menggiring siaupo dan dekek song kehadapan seribaginda, berarti dia sudah mendirikan jasa besar ketujuh perempuan itu ditinggalkannya di atas pulau, dia tidak ingin mendapatkan kesulitan lagi di atas perahu nanti, bukannya Hang Chi Tiong bermurah hati, tapi dia juga memikirkan akibatnya apabila dia membunuh ketujuh perempuan itu. Siaupo tentu akan membencinya sampai ketulang samsam sedangkan bocah busuk itu pernah mendapat kasih sayang yang besar dari seribaginda, karena siapapun tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi begitu mereka dipertemukan. Bisa saja seribaginda memaafkan segala kesalahannya, apabila benar demikian, tentu tamatlah riwayat Hang Chi Tiong saat itu. Para wanita yang melihat siaupo digiring pergi, benar-benar merasa tercekam hatinya, mereka sempat bingung apa yang harus dilakukan, justru pada saat itulah Tian Leng Kong Chu berteriak kalap. Kau kira siapa dirimu? Berani-beraninya kau kurang ajar. Cepat lemparkan golokmu itu Hang Chi Tiong hanya mendengus satu kali. Dia pernah menemani siaupo mengiringi Tian Leng Kong Chu untuk menjadi mempelai kehun lem, dia tahu benar adat si tuang putri, karenanya dia juga tidak berani berdebat dengan perempuan itu. Melihat dirinya tidak digubris oleh Hang Chi Tiong, Tian Leng Kong Chu semakin berang, kenyataannya, di dunia ini kecuali Tai Hau, Seribaginda, Siaupo dan Su Chuan berempat, tidak ada seorang pun yang ditakutinya, dia membungkukan tubuhnya untuk memungut sebatang goyok, lalu tanpa berpikir panjang lagi dia menerjang ke arah Hang Chi Tiong dan menebaskan golok dari atas ke bawah. Hang Chi Tiong memiringkan tubuhnya untuk menghindar. Tian Leng Kong Chu menyerang tiga kali berturut-turut, tapi selalu dapat dihindari dengan mudah oleh Hang Chi Tiong. Coba kalau kedudukan si cuan putri diganti dengan perempuan lainnya, Hang Chi Tiong pasti sudah mendepatnya agar jatuh ke dalam lautan. Namun yang menyerangnya justru adik kesayangan Seribaginda, ibarat wanita bertubuh emas, siapa yang berani menyalahinya? Apalagi dia berniat mendirikan jasa besar agar mendapat kedudukan yang mulia, maka dia hanya mengelap ke sana kemari. Tian Leng Kong Chu semakin marah. Budak telur berbusuk teriaknya, jangan bergerak. Aku akan memenggal kepalamu, mengapa kau terus berputar tidak karuan? Lain kali aku akan mengadu kepada Hong T. Koko, biar kau ditebas seribu kali Hang Chi Tiong terkejut setengah mati dia tahu perempuan ini sanggup melakukan apa yang dikatakannya, dia toh adik kandung Seribaginda, sedangkan dirinya sendiri hanya sebutir pasir di gulun luas. Bagaimana mungkin dirinya sanggup menandingi cuan putri tersebut? Semakin dipikirkan hatinya semakin ciut. Meskipun demikian, apabila dia harus membiarkan batok kepalanya ditebas oleh perempuan tengil itu, rasanya kok berat juga. Sembari memaki-maki, golok di tangan Tian Leng Kong Chu tetap mengayun ke sana kemari, Hang Chi Tiong hanya menggeser tubuhnya sedikit untuk menghindarkan diri. Tampaknya jarak antara golok tuan putri dengan tubuh Hang Chi Tiong sangat dekat, namun setiap kali serangannya selalu gagal. Tian Leng Kong Chu menjadi kalap, dia menerjang dengan keras, tapi karena golok itu cukup berat, maka tubuhnya jadi terbawa arus getaran sehingga sulit mengendalikan diri. Sekali lagi Hang Chi Tiong terkesiap, karena begitu dia memiringkan tubuhnya, tampaknya golok di tangan Tian Leng Kong Chu akan meluncur terus ke arah pundak siopo. Hati-hati teriak Hang Chi Tiong sambil memutar tubuhnya sedikit dan menomplok kepada siopo sehingga mereka jatuh bersamaan di atas tanah, kemudian secepat kilat dia menutulkan kakinya untuk mencelat sejauh mungkin. Seng Ji menggunakan kesempatan itu untuk menghambur ke depan, di dekatnya tubuh siopo lalu diseretnya sejauh mungkin, Hang Chi Tiong terkejut melihat keadaan itu, lalu sembari mengayunkan goloknya dia mengejar. Meskipun ilmu silat Song Ji cukup tinggi, tapi tenaganya masih belum memadai, apalagi dia lebih pendek satu kepala dari siopo, maka dengan memondong pemuda itu, dia hanya sanggup mencelat sejauh dua depa, sedangkan Hang Chi Tiong sudah mengejar tiba, punggung siopo langsung tertotok sehingga kaki dan tangannya terasa lemas, dia hanya dapat berbisik lepaskan aku, biar aku tembakan senjata rahasia kepadanya, sayangnya gerakan Hang Chi Tiong terlalu cepat, apabila Song Ji melepaskan siopo, pasti pemuda itu tidak mempunyai kesempatan lagi untuk meluncurkan senjata rahasianya, dalam keadaan panik, dia melemparkan tubuh pemuda itu sekuat tenaga. Hang Chi Tiong kegirangan, dan cepat-cepat menjulurkan tangannya untuk menyambut tubuh siopo. Tiba-tiba dari bagian punggungnya terdengar suara letusan, lalu terasa ada sesuatu yang membakar tubuhnya dan diiringi bau wasap, belum lagi dia berpikir lebih lanjut, tubuhnya sudah terkulai di atas tanah serta berkelojotan beberapa kali dan akhirnya tidak bergerak lagi. Siopo sendiri yang terhempas di atas tanah tidak mengalami luka apa-apa. Namun untuk sesaat dia mengalami kesulitan untuk berdiri tampak di hadapan Song Ji terdapat segumpal asap putih yang melingkar, dan tangan gadis itu menggenggam sebuah pistol pendek. Dia ingat benda itu merupakan hadiah dari Gou Liu Qi ketika mengangkat saudara dengan gadis itu, benda itu juga merupakan senjata api dari negara Loset, yang hebatnya bukan main walaupun ilmu silat Hang Chi Tiong sangat tinggi, tapi tetap tubuhnya terdiri dari darah dan daging, mana mungkin sanggup bertahan menghadapi senjata tersebut? Song Ji sendiri juga terkesima, begitu senjatanya meletus. Lengannya seperti ngilu, dan tanpa terasa dia menjatuhkan senjata api itu ke atas tanah. Siopo khawatir Chi Tiong masih belum mati, maka dia segera menghambur ke depan orang itu lalu mengarahkan senjata rahasia di pinggangnya dan ditekannya beberapa kali, senjata rahasia yang halus itu meluncur tepat mengenai seluruh tubuh Hang Chi Tiong, tapi orang itu sama sekali tidak bergerak. Ketika senjata api di tangan Song Ji meletus mengenai dirinya, tidak lebih dari sepuluh detik jiwanya sudah melayang. Para perempuan yang lain segera bersorak senang dan segera menghambur datang. Tujuh orang perempuan mengerubuti Siopo. Bayangkan kalau tujuh lembar mulut perempuan sudah berbicara. Mereka menanyakan berbagai hal kepada Siopo, sehingga si pemuda kewalahan menjawabnya. Hubungan Song Ji dengan Hang Chi Tiong sangat dekat. Mereka sering bertukar pikiran, dan kemana-mana pun sering bersama-sama. Sikap Hang Chi Tiong selama ini menunjukkan kasih sayang dan hormat yang dalam terhadapnya, siapa sangka orang ini berhati busuk. Semakin diingat kembali, Song Ji semakin tercekam hatinya, entah berapa banyak kesempatan yang pernah ada apabila Hang Chi Tiong benar-benar ingin menjelakainya, di samping itu, Song Ji juga menyadari satu hal. Dia sekarang mengerti mengapa dulu Gou Liu Qi memaksakan diri untuk mengangkat saudara dengannya, rupanya orang itu ingin suatu hari Siopo menikahinya, tapi dirinya hanya seorang budak, derajatnya jauh di bawah Siopo. Orang aneh itu tentu mempunyai pikiran, setelah menjadi adik angkat dari Hyo Chu, bendera merahnya Tian Teh Wee, Song Ji tentu pantas bersanding dengan Hyo Chu dari Cheng Bok Tau. Dibayangkannya kebaikan hati Gi Heng, kakak angkatnya itu senjatanya sudah dipungut kembali oleh Song Ji, tapi pemiliknya sendiri sudah tidak ada, tanpa sadar air matanya menetes. Siopo membalikan tubuhnya, tampak Ngekeksong berempat sedang berjalan menuju tepi pantai dan bersiap-siap naik ke atas perahu, hatinya berpikir, dia sudah membunuh Suhau, apabila membiarkan dia pergi begitu saja, benar-benar keenakan baginya. Karena itu dia segera mengambil pisau belatinya dan mengejar berhenti dulu teriaknya. Ngekeksong menghentikan langkah kakinya dan menolahkan kepalanya, wajahnya langsung berubah ke labu. Wee, Wee Hyo Chu, kau sudah berjanji untuk melepaskan aku, eh, kami katanya. Siopo tertawa dingin. Aku memang berjanji untuk tidak membunuhmu, tapi apakah aku pernah mengatakan bahwa aku tidak akan memotong sebelah kakimu? Pengikut sekaligus guru pangeran dari Taiwan itu marah sekali, tapi dia hanya sanggup mengangkat tangannya sedikit. Tubuhnya masih terasa lemah, sedangkan dekeksong sendiri sudah ketakutan setengah mati, lalu segera menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Wee Hyo Chu, apa, bila engkau mengutungkan sebelah kakiku, bagaimana aku akan hidup selanjutnya? Tanya pemuda itu dengan suara memelas. Siopo menggelengkan kepalanya. Pasti bisa. Kau berhutang padaku sebanyak selaksatai. Berikut bunganya jadi seratus laksatel, lalu kau ingin menggunakan aku sebagai jaminan, tapi dia sudah pernah bersembahyang kepada langit dan bumi denganku, dan dalam perutnya juga mengandung anakku, jadi dia sudah resmi sebagai istriku, bagaimana mungkin kau menggunakannya sebagai jaminan? Lagi pula di dunia ini mana ada peraturan seperti itu sahutnya. Pada saat itu, Su Chuan, Pui Ie, Chin Ju, Bok Yam Peng dan Tian Leng Kong Chu berdiri di dekat Siopo. Mendengar perkataan pemuda itu, mereka segera mendumel. Dasar macu keranjang sejak tadi otak dekek Song memang sudah ruwet, tapi dia masih sadar apa yang dikatakan Siopo ada benarnya, maka dia bertanya, lalu bagaimana begini saja? Sekarang aku akan mengutungkan sebelah lengan dan sebelah kakimu sebagai jaminan. Kelak apabila kau sudah membayar hutangmu yang sebanyak seratus laksatel itu, aku akan mengembalikan kutungan kaki dan lengangmu, sahut Siopo. Tapi, tapi tadika sudah mengatakan bahwa aku sudah dijual putus kepadamu. Tentunya hutang yang seratus laksatel itu juga sudah lunas, bu, kan kata kek Song gemetar. Siopo menggelengkan kepalanya semakin keras. Tidak bisa, tadi aku kan hanya mengoceh sembarangan sehingga bisa diperdayai olahmu, aku kan istriku sendiri, mana bisa engkau yang menjualnya kepadaku? Baiklah, sekarang aku akan menjual ibumu kepadamu dengan harga seratus laksatel, kemudian aku juga akan menjual bapakmu kepadamu, lalu menjual nenekmu kepadamu, harganya jadi, tapi nenekku sudah mati selakek Song cepat. Orang mati juga boleh dijual sahut Siopo. Mayatnya aku jual lagi kepadamu, biar deh kalau orang mati korting 80%, harganya jadi 20 laksatel dan petinya gratis, tidak usah dibayar kek Song mendengar kata-kata Siopo semakin lama semakin banyak, bahkan sekarang keluarga yang sudah mati pun dijual lagi kepadanya, kalau dihitung dari nenek moyangnya, entah sudah berapa banyak keturunan keluarga mereka, meskipun orang mati di korting 80%, tetap saja kek Song merasa keblinger, akhirnya dengan melas dia berkata, Sudah, sudah, wihio cu, aku tidak sanggup membeli semuanya. Baiklah, kalau sudah tidak sanggup membeli ia gi, ya tidak apa-apa. Tapi yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan tadi, aku sudah menyebutkan ibumu, bapakmu, nenekmu dari pihak bapak dan nenekmu dari pihak ibu. Dipotong kortingan hutangmu jadi 320 laksatel, bagaimana kau akan membayarnya? Tanya si yaupus anaknya. Ki yang lengkong cu tertawa terkekeh-kekeh. Hihi, hai, hai, 320 laksatel, cepat bayar katanya. Kek Song segera memasang wajah melas. Sekarang seribu tel saja aku tidak punya, mana mungkin mengeluarkan 320 laksatel sahutnya. Sudahlah, kalau tidak punya uang, apa boleh buat? Kembalikan saja apa yang sudah kau beli, sekarang juga kau harus mengembalikan ibu, ayah, nenek dalam serta jenazah nenek luarmu, kurang sehelai rambut saja tidak masuk hitungan kata si yaupo. Kek Song berpikir dalam hai, kalau mengacau begini terus, kapan urusannya bisa selesai? Matanya melirik kepada aku, dia berharap perempuan itu akan membantunya, tapi perempuan itu justru berdiri jauh-jauh saatnya. Akan tidak sudi ikut campur dalam masalah ini. Hati Kek Song semakin panik, kalau menilik sikap si yaupo sekarang, sebentar lagi dia pasti akan kehilangan sebelah lengan dan kakinya, oleh karena itu cepat-cepat dia menyembah berkali-kali, bahkan kepalanya diantuk-antukan ke atas tanah. Wihio Chu, aku telah mencelakai Tan Kun Su, maka dosaku berat sekali aku memang pantas dihukum mati, tapi aku mohon ampunilah selembar jiwa hamba ini, aku mengaku berhutang kepadamu sebanyak 320 laksatel, dan biar bagaimana hamba akan berusaha membayarnya, katanya meratap. Si yaupo sendiri merasa sudah keterlaluan menyiksa Kek Song dan kebencian dalam hatinya pun sudah jauh berkurang. Kalau begitu aku minta surat pernyataan darimu, katanya. Baik, baik, sahut Kek Song. Dia membalikan tubuhnya dan memberi perintah kepada anak buahnya. Ambilkan sehelai kertas mendapat perintah itu, anak buah Kek Song sempat bingung, di atas pulau kosong ini bagaimana bisa mendapatkan kertas dan penat? Untung saja otak orang itu cukup pencer cepat-cepat dia melepaskan jubahnya sendiri sambil berkata, di sana toh banyak orang mati, kita gunakan saja darah mereka sebagai tinta, sembari berjalan ke arah Hang Chi Tiong untuk mengambil darahnya. Tanpa mengatakan apa-apa, si yaupo menarik pergelangan tangan Kek Song, dan dengan pisau belatinya yang tajam, dia menyayat jari telunjuk pemuda itu, Kek Song langsung menjerit kesakitan. Gunakan darahmu sendiri untuk menulis kata si yaupo. Begitu sakitnya sampai tubuh Kek Song gemetar, dan untuk sesaat dia tidak sanggup melakukan apa-apa. Pelan-pelan saja menulisnya, kata si yaupo. Apabila darah di telunjukmu sudah kering, aku toh bisa menyayat jari tengahmu dan demikian pula dengan selanjutnya, LIA, ia, sahut Kek Song cepat dia tidak berani berlambat-lambat. Sambil menahan rasa sakit dia segera menggunakan jari telunjuknya yang kutung itu untuk menulis hutang 320 laksatel, tertanda The Kek Song. Si yaupo tertawa dingin. Huh! Namanya si putra pangeran, tapi tulisannya miring tidak karuan, masih lumayan ceker ayam, diambilnya jubah bertulisan itu lalu diserahkannya kepada Song Ji. Simpan baik-baik. Coba perhatikan apakah jumlah yang dituliskan sudah cukup? Orang ini licik sekali, pokoknya kurang beberapa tel juga tidak boleh Song Ji tertawa. 320 laksatel, tidak kurang tidak lebih, sahutnya. Lengan jubah itu dikoyaknya sehingga tinggal sepotong kain kecil yang bertulisan, kemudian Song Ji memasukkannya ke dalam saku bajunya. Si yaupo tertawa terbahak-bahak, lalu disepatnya Kek Song keras-keras. Menggelindinglah kau kepada nenek luarmu tubuh Kek Song terhempas, lalu menggelinding di atas pasir. Beberapa orang wisu segera membimbingnya bangun lalu membungkus jari telunjuknya yang luka, mereka juga memondongnya ke arah perahu kecil. Tentu saja guru si pemuda, Pang Cihuan juga dibawa sekalian, sebentar saja perahu kecil itu sudah melaju ke arah lautan luas, saking gelinya si yaupo tertawa terus, tapi begitu teringat nasib gurunya yang mati secara mengenaskan, dia segera menangis meraung-raung. Setelah meninggalkan pantai sejauh beberapa depa, hati Kek Song baru terasa agak tenang. Kita rebut saja kapal besar di sana, biar mereka tidak punya kesempatan untuk mengejar kita lagi, katanya. Tapi begitu dekat dengan kapal, mereka baru melihat bahwa di atasnya tidak ada perlengkapan apa-apa. Layar tidak ada, dayung besar pun tidak ada. Pang Cihuan marah sekali. Tentu sudah disembunyikan oleh perempuan-perempuan busuk itu katanya. Tanpa perlengkapan dan bekal makanan serta minuman, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan di atas lautan? Biar kita kembali saja ke daratan aku akan memohon bocah busuk itu untuk memberikan sedikit bekal makanan dan minuman, paling-paling aku harus menulis pernyataan hutang 300 laksatel lagi, kata Kek Song. Mereka hanya mempunyai sebuah kapal, sedangkan jumlah orang mereka juga banyak, mana mungkin mereka sudi membagi makanan untuk kita, lagi pula, aku yakin bahwa mereka memang sudah merencanakan semua ini. Biar harus mati ditelan ikan, aku juga tidak sudi memohon belas kasihan dari mereka teriak Pang Cihuan. Mendengar nada suara gurunya yang begitu tegas, Kek Song tidak berani membantah lagi. Terpaksa dia memerintahkan anak buahnya untuk mengayuh perau kecil itu ke arah lautan luas. Siopo beramai-ramai dapat melihat perau Kek Song dilajukan ke arah kapal, namun setelah melihat diatasnya tidak ada perlengkapan apa-apa, mereka terpaksa berlayar pergi dengan perau kecil, diam-diam mereka merasa geli menyaksikan hal itu. Su Cuhan melihat Siopo sebentar tertawa sebentar menangis, dia mengerti bahwa pemuda itu tentu masih berat ditinggalkan oleh gurunya, oleh karena itu dia merasa ingin menghibur hati pemuda itu. Dekongcu dari Taiwan ini orangnya licik sekali, Siopo, tampaknya hutang yang 320 laksat cil itu juga tidak mungkin dibayar olehnya, katanya. Aku juga tahu bahwa dia tidak mungkin membayarnya, sahut Siopo. Su Cuhan tertawa. Biasanya otakmu selalu mempunyai akal bagus untuk menyelesaikan satu persoalan, tapi tadi dia menjual istrimu sendiri kepadamu senilai 100 laksatel, tanpa pikir panjang lagi kau langsung menyetujuinya, tampaknya cintamu kepada aku sudah mencapai taraf sebor, seandainya tadi dia meminta agar engkau yang menambahkan 100 laksatel, kemungkinan kau juga akan menyetujuinya. Siopo mengusap air matu di pipinya dengan menggunakan ujung lengan bajunya kemudian tertawa. Bodoh amat. Pokoknya asal setuju dulu, urusan lainnya bisa belakangan, akhirnya kau kok bisa merasa kalau kau sudah dirugikan oleh nyatanya Pui Iei. Siopo mengangkat bahunya sambil menggelengkan kepalanya. Sesudah Hang Chi Tiong terbunuh, pikiranku sudah agak kendor, otomatis lancar sendiri, sahutnya. Padahal dia sendiri juga tidak pernah mencurigai Hang Chi Tiong, hanya saja selama ini dia selalu merasa di sisinya ada bahaya yang mengintai, tetapi kalau ditanya bahaya seperti apa, dia sendiri juga tidak dapat menjawabnya. Tapi gerak-geriknya seakan diawasi oleh seseorang yang cukup dekat dengannya, itu saja, sampai Hang Chi Tiong membongkar kedoknya sendiri kemudian mati terbunuh, Siopo baru merasa seperti terlepas dari beban yang berat sehingga perasaannya juga jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dalam hati dia berpikir, kemungkinan sudah lama aku merasa takut terhadap maling tua yang satu ini, hanya saja aku tidak pernah menyadarinya yang lain-lainnya berdiri termanggu-manggu, sebagian besar musuh mereka sudah mati, dan sisanya sudah kabur, maka mereka baru merasa betapa sunyinya pulau ini. Siopo sendiri merasa kakinya sudah tidak tahan untuk berdiri lebih lama lagi sehingga perlahan-lahan dia jatuh terduduk di atas tanah, sucuhan membiarkan tubuh pemuda itu tengkurap, lalu dengan lembut dia mengurut jalan darah di punggung Siopo yang tertotok oleh Hang Chi Tiong tadi. Matahari tidak begitu terik lagi, gelombang di lautan pun tampak tenang, dengan perasaan lelah, satu per satu perempuan-perempuan itu menjatuhkan diri untuk melepaskan lelah di atas pasir. Yang pertama-tama terdengar adalah suara dengkuran Siopo, namun lambat laun para perempuan itu pun ikut tertidur saking lelahnya. Kurang lebih satu kentungan kemudian, Pui Lelah yang mula-mula terjaga, dia menuju pondok tempat tinggal Siopo untuk menyiapkan beberapa macam hidangan. Setelah selesai, dia membangunkan yang lainnya untuk bersantap bersama-sama. Di dalam ruangan itu telah dipasang dua batang obor dari dahan pohon Siong, sehingga suasananya jadi terang-benderang, delapan orang itu duduk mengelilingi meja sambil bersantap. Sesudah selesai, Pui Ie dan Song Ji membereskan piring mangkok untuk dicuci di belakang pondok. Siopo mengedarkan matanya dari sucuhan sampai ke aku. Tampak masing-masing mempunyai kelebihan. Ada yang cantik jelita, ada yang manis, ada yang enak dipandang, ada yang lembut dan ada juga yang lincah. Hatinya menjadi gembira sekali pikirannya juga tenang, jauh berbeda dengan suasana hati ketika ia satu tempat tidur dengan ketujuh perempuan itu dilicun. Wan tempoh hari, sembari tertawa lebar dia berkata, Tempoh hari aku pernah menamakan pulau ini Tong Sip Tu, pulau makan semua, rupanya aku memang sudah punya firasat, bahwa kalian bertujuh bersedia menjadi istriku. Ternyata semua ini sudah kehendak yang kuasa sehingga bagaimanapun tidak dapat diingkari lagi. Mulai sekarang kita berdelapan akan hidup seperti di khayangan, panjang umur bagai para dewata di pulau ini, Siopo, kata-kata itu tidak baik diucapkan, maka lain kali jangan menyebut-nyebutnya lagi, tukas sucuhan. Siopo segera tersadar, dia tahu kalau sucuhan tidak mau mendengar kata-kata yang sering digunakan Hang Kau Chu, maka dia segera menyaut. Baik, baik, kata-kata itu memang tidak cocok, aku saja yang suka mengoceh sembarangan, apabila berhasil pulang ke Taiwan dengan selamat. Sialo maupun The Cake Song pasti akan membawa orang-orangnya untuk membalas dendam, kita tidak bisa tinggal di sini lama-lama, sebaiknya kita pergi saja, kata sucuhan pula. Yang lainnya menyetujui pendapatnya. Cuan Cici, kalau menurut pendapatmu kemana kita harus pergi, tanya Pui Ie. Sucuhan melirik kepada Siopo, sambil tersenyum. Untuk hal ini sebaiknya kita tanyakan kepada Cuan Besar Hungi Siopo, sahutnya. Siopo tertawa. Kau memanggilku Cuan Besar, tanyanya. Kalau bukan Cuan Besar benar-benar, mana mungkin bisa makan semuanya sahut su Cuan Pui Ia. Siopo tertawa terbahak-bahak. Namaku kan Siopo, sedangkan Siopo artinya kecil, sebetulnya aku lebih cocok dipanggil Cuan Kecil, malah sekarang ada yang menjuluki aku Cuan Besar. Pandangan matanya mengedar, lalu melihat para perempuan itu masih menunggu jawabannya, setelah merenung sejenak, dia berkata lagi, kita tidak mungkin kembali ke Tionggoan, sedangkan jarak Sin Leongcu dengan pulau ini terlalu dekat, pasti jejak kita akan ketahuan kita harus pergi ke tempat yang aman dan terpencil. Namun tempat yang aman dan terpencil pasti tidak ada penghuninya, dan tentu saja tidak ada kesenangan sedangkan tempat yang menyenangkan pasti banyak orangnya, apalagi kesenangan Siopo justru berjudi, berfoya-foya, nonton sandiwara, makan minum yang enak, setiap hari bisa mencuci mata, melihat wanita cantik, bahkan kurang satu saja sudah tidak seru baginya. Tempat yang menyediakan berbagai fasilitas untuk memenuhi kegembiraannya tentu kota-kota besar seperti Peking atau Yang Ciu. Yang lainnya masih belum cukup memenuhi syarat. Membayangkan berbagai kesenangan ini, rasa bakti dalam hatinya timbul seketika. Sebetulnya, kita bisa berkumpul bersama-sama di sini sudah termasuk hal yang menyenangkan, entah bagaimana keadaan ibuku yang kesepian seorang diri katanya. Hampir semua perempuan-perempuan yang mendampinginya tidak pernah tahu perihal ibunya, melihat Siopo masih punya sedikit rasa bakti, mereka pun merasa ikut senang. Di mana ibumu sekarang tanya mereka serem tak ada pula yang berpikir ibumu toh mertuaku, biar bagaimana aku harus mencari jalan agar kita dapat melewati kehidupan bersama-sama. Siopo menarik nafas panjang. Lebuku ada di gedung Li Chun Wan, Yang Chiu, sahutnya. Mendengar kata-kata Li Chun Wan, Yang Chiu, kecuali Tian Leng Kong Chiu, yang lainnya terkejut sekali, ada yang menundukkan kepalanya, dan ada pula yang memalingkan wajahnya. Hah? Li Chun Wan di Yang Chiu? Kau pernah mengatakan bahwa itulah tempat yang paling menyenangkan di dunia ini? Kau juga pernah berjanji akan mengajakku kesana seru Tian Leng Kong Chiu. Pui Ie tersenyum. Dia membohongimu jangan percaya ocehannya, tempat itu tidak beres, katanya. Kenapa tidak beresannya Tian Leng Kong Chiu? Apakah kau sudah pernah kesana? Eh, kenapa tampang kalian semuanya aneh tanpa dapat menahan diri lagi? Pui Ie tertawa geli. Tian Leng Kong Chiu segera meraih pundak Bok Yam Peng sambil bertanya dengan suara merayu. Adikku yang baik, bagaimana kalau kau yang menceritakannya kepada kuajah Bok Yam Peng jadi merah jengah, itu, itu tempat pelacuran, sahut gadis itu akhirnya. Seng Tuan Putri masih belum mengerti juga, mengapa ibunya ada di Li Chun Wan, tempat pelacuran itu? Dengar orang bilang, itu kan tempat bersenang-senangnya laki-laki hidung belang Pui Ie tersenyum. Dia kan selamanya suka mengoceh yang bukan-bukan, kalau kau percaya setengah patah ucapannya saja, maka setiap hari kepalamu bisa pusing, katanya. Tempo hari ketika berada di Li Chun Wan, kecuali Li Chun Putri yang menggantikan kedudukan si Molar Tua, permaisuri palsu, yang lainnya pun semua ada di depan mata. Kegalakan Tian Leng Kong Chu tidak kalah oleh Mao Tung Chu, tapi tidak sekejam ibunya lagi pula dia jauh lebih muda dan cantik. Dalam hal ini, Siopo merasa beruntung dengan takdir hidupnya. Yang kuasa memang mengasihinya, seandainya sekarang yang menemaninya di pulau ini bukan Seng Tuan Putri, tetapi ibunya, entah apa yang harus dilakukannya. Kemungkinan akhirnya dia akan bernasib seperti lohang, ya, Kaisar Tua, yakni pergi ke Nggero Taisan untuk mencukur rambut menjadi pendeta, tapi, apabila dia memang harus menjadi pendeta, biar bagaimana ketujuh istrinya ini tetap akan dibawa serta. Melihat mimik wajah keenam perempuan yang pernah bersama-samanya di Licun Wan, dia tahu mereka tentu sedang mengenangkan kembali kejadian malam itu, malam itu gelap sekali, aku sembarangan neblok ke sana kemari, pada waktu itu aku sendiri tidak tahu siapa yang kebagian duluan dan siapa yang belakangan. Di perut aku dan Su Cuan sudah ada benih dariku, jadi sudah dua orang yang ketawan. Rasanya masih ada satu lagi, tapi siapa kira-kira orangnya. Ah, pelan-pelan aku bisa mencari tahu pikirnya dalam hati. Membayangkan hal itu, kembali dia tersenyum simpul. Seandainya kita tinggal di pulau ini untuk selamanya, rasanya kita juga tidak perlu takut kesepian Cuan Cici, Kongcu, aku, dalam perut kalian sudah ada keturunanku, entah siapa lagi di antara kalian yang sedang hamil, katakan saja terus terang sekarang. Begitu mendengar ucapannya, wajah keempat perempuan yang lain langsung merubah merah. Aku tidak. Aku tidak serubok yang peng. Cincu melihat ekor matis Yaupo melirik kepadanya, maka dia langsung mendulik. Tidak katanya lantang. Seng Ji, rasanya usaha kitalah yang berhasil, ujar Siyaupo. Seng Ji segera menghambur untuk bersembunyi di sudut pondok itu. Tidak, tidak Siyaupo segera tersenyum kepada Pui Ie. Pui Cici, bagaimana dengan engkau? Ketika kau datang ke licun muan tempoh hari, perutmu kan diganjai bantal dan pura-pura jadi orang gunting? Jangan-jangan sebelumnya kau juga sudah punya firasat Pui Ie tidak dapat menahan kegelian dalam hatinya sehingga dia tertawa terkekeh-kekeh. Tai Kam tidak tahu mampus, aku toh tidak pernah, begitu, denganmu, mana mungkin, L.I.A., Betul Suci, Cim Cici, Adik Song Ji maupun aku tidak pernah menyembah langit bumi bersamamu mana mungkin punya anak. Kau memang jahat. Kapan kau menyembah langit dan bumi bersama Cici Cuan, Kongcu serta Cici Aku? Mengapa kau tidak pernah mengatakan apa-apa? Kau juga tidak mengundang kami menikmati arak kebahagiaanmu Tukas Bok Yampeng. Gadis yang satu ini masih polos sekali dalam pikirannya, hanya laki-iaki dan perempuan yang sudah menyembah langit dan bumi yang ada kemungkinan punya anak. Mendengar kata-katanya yang lugu, yang lainnya tertawa semakin gelis sembari tersenyum Pui Ie merangkul hinggang gadis itu. Sumoai, kalau begitu malam ini kau boleh menyembah langit dan bumi dengannya agar kalian bisa menjadi suami istri, katanya. Mana bisa? Di sini kan tidak ada jembatan bunga? Aku sering melihat pengantin wanita, mereka mengenakan tudung kepala berwarna merah dan dihiasi berbagai perhiasan, mereka juga mengenakan pakaian berwarna merah yang lebar dan besar, di sini toh tidak ada persediaan apa-apa, sahut Kiyampeng. Cici Cuan tertawa. Tidak menggunakan berbagai peradatan begitu juga tidak apa-apa, kita petik saja beberapa kuntum bunga lalu kita rangkai menjadi mahkota untuk dipasang di atas kepalamu. Kan sama saja si Yopo melihat ketujuh perempuan itu saling berolok-olok dalam suasana rukun, namun hatinya sendiri masih gundah. Siapa yang satu lagi, pikirnya terus berputar, mungkin kahaki? Aku ingat pernah memondongnya ke sana kemari, tapi rasanya kemudian aku meletakannya di atas kursi, aku tidak memondongnya ke atas ranjang, tapi malam itu, perempuan yang ada di sana memang sudah kelewat banyak, bisa jadi aku sendiri kelupaan saking keblingernya serta memondong aki ke tempat tidur juga. Kalau dia benar-benar mengandung anakku, bocah itu kemudian hari terpaksa menjadi pangeran semuanya beres di Mongolia. Ah, mungkinkah si molertua? Celaka. Kalau benar-benar dia, berarti calon anakku juga sudah terbunuh di tangan kuihengsu sekalian. Terdengar bok yang pemberkata, biarpun kita bisa menyembah langit dan bumi di sini, toh seharusnya Pui Cik yang terlebih dahulu melakukannya, tidak, kau kan seorang sial kuncu, tentu saja kau yang harus melakukannya terlebih dahulu, sahup Pui Ie. Kita kan dari pihak negara yang dikalahkan, untuk apa menyebut-nyebut panggilan kuncu lagi kata Kiam Peng. Pui Ie tertawa. Kalau begitu, biar adik Song Ji yang menyembah langit bumi terlebih dahulu dengannya jarak waktu yang kau habiskan bersamanya, kan paling lama. Kalian sudah sering merasakan susah dan senang bersama-sama. Kau juga sudah sering mengorbankan diri demi kepentingannya, tentu saja kedudukanmu mempunyai tempat yang istimewa dalam hatinya, katanya kemudian. Wajah Song Ji semakin merah padam. Coba katakan lagi. Aku akan pergi sekarang juga sahutnya pura-pura mengancam. Song Ji sengaja melangkah ke pintu, tapi baru beberapa langkah sudah ditarik dan dipeluk oleh Pui Ie. Sujuan tertawa kepada Siopo. Siopo, kau sendirilah yang seharusnya mengambil keputusan, katanya. Urusan bersembah yang kepada langit dan bumi, nanti saja kita bicarakan lagi, besok kita harus memakamkan jenazah guruku terlebih dahulu, sahup pemuda itu. Mendengar ucapannya, perempuan-perempuan itu langsung tertegun, kalau menilik sikap Siopo selama ini, siapapun tidak ada yang mengira kalau dia begitu menghormati gurunya sehingga bisa mengeluarkan kata-kata tadi. Tapi siapanya na ucapan yang keluar dari mulutnya kemudian toh menunjukkan wata aslinya. Kalian semua merupakan istriku, tidak ada sebutan yang tua atau yang muda, kelak, setiap malam kalian harus main lempar dadu, siapa yang menang, dialah yang akan menemaniku malam itu, sembari berkata dia mengeluarkan dua butir dadu dari saku bajunya, ditiupnya dadu itu satu kali lalu dengan gerakan manis dilemparkannya ke atas meja. Kian lengkong cu mencibirkan bibirnya. Memang kau kecakepan? Siapa kalah dialah yang akan menemanimu, katanya. Siopo tertawa, betul, betul. Seperti main kepalan tangan, siapa yang kalah harus minum secawan arak? Nah, sekarang siapa yang bersedia mulai duluan suasana di atas pulau malam itu pun jadi romantis sekali. Suara tawa dan canda terus bergema, siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam permainan dadu, rasanya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Pokoknya sejak hari itu, acara melempar dadu menjadi kebiasaan rutin dalam kehidupan keluarga Wi. Sejak dulu siopo sendiri memang senang bermain dadu, tentu saja dengan taruhan uang, semakin besar semakin menyenangkan baginya, namun sekarang dirinya lah yang menjadi benda taruhan, mula-mula memang terasa mengemaskan tapi lama-kelamaan dia menjadi jenuh juga. Biar bagaimana tenaganya sebagai seorang pemuda toh terbatas, untung saja istrinya yang berjumlah tujuh orang itu kebanyakan berpengertian. Keesokan harinya, sampai siang mereka baru terjaga, begitu bangun, siopo memerintahkan ketujuh istrinya untuk membantunya memakamkan jenazah, sahtan kinlem. Melihat tanah merah sedikit demi sedikit mulai menimbuni tubuh gurunya, siopo tidak dapat menahan kesedihan hatinya lagi, dia menangis terseduh-seduh. Perempuan-perempuan yang lain juga segera menjatuhkan diri berlutut sebagai penghormatan mereka yang terakhir. Sebetulnya hati Kongcu agak kurang rela. Dalam bayangannya dia toh seorang tuan puteri dari kerajaan yang besar, mengapa dia harus berlutut di hadapan makam seorang pengkhianat negara. Namun dia juga sadar, walaupun derajatnya yang terlihat sangat mulia, tapi kemungkinan dalam hati siopo sendiri kedudukannya paling rendah. Bayangkan saja, kesetiaannya tidak dapat menandingi Song Ji, kecantikannya tidak bisa melebihi Ako, ilmu silatnya tidak bisa menandingi So Chuan, kecerdasannya tidak melebihi Pui Iei, kelembutannya tidak bisa menandingi Chin Ju, keluguan dan kelincahannya tidak dapat menyamai Bok Kiam Peng. Kelebihannya sendiri justru mulutnya yang judes dan hatinya yang egois. Kalau sekarang dia tidak turut memberikan penyembahan penghormatan terhadap jenazah Tan Kin Lam, kemungkinan siopo akan memusuhinya secara terang-terangan. Malah ada kemungkinan dia berbuat curang dengan dadunya sehingga setiap malam kalau main lempar dadu, dialah yang akan mendapat kemenangan terus-menerus. Itulah sebabnya si tuan putri terpaksa berlutut, namun dalam hatinya dia berkata, Pemberontak, Oh Pemberontak, aku adalah seorang tuan putri yang kedudukannya mulia sekali sebetulnya tidak baik aku menyembahyangimu, sebab kemungkinan arwahmu di alam bakat tidak bisa memperoleh kedamaian, bahkan semakin sial selesai memberikan penghormatan terakhir, beramai-ramai mereka bangkit tiba-tiba terdengar seruan Pui Iei. Aduh! Kemana kapal kita? Kemana kapal kita mendengar teriakannya yang penuh kepanikan, yang lainnya segera mengalihkan pandangannya ke arah lautan. Tampak tempat kapal mereka berlabuh sudah kosong melompong, kapalnya sendiri sudah hilang tak berbekas, semuanya menjadi terkesiap melihat kenyataan ini. Mereka segera mempertajam pandangannya, di kejauhan terlihat langit biru terbentang luas, juga tampak puluhan ekor camar terbang ke sana kemari. Sujuan segera berlari ke atas bukit dan mengedarkan pandangannya kesekeliling pulau tersebut di sebelah manapun tidak terlihat bayangan kapal itu, Pui Iei segera menghambur ke arah goa tempat mereka menyimpan berbagai keperluan kapal, namun rasa terkejutnya semakin menjadi-jadi karena semuanya juga hilang tidak berbekas. Semuanya berkumpul menjadi satu. Untuk beberapa saat mereka hanya dapat saling memandang, tadi malah mereka terus bersendagurau sampai larut sekali, siapapun tidak ada yang terpikir untuk saling apelus menjaga. Tentu tukang perahu yang mencuri semua peralatan lalu menggunakan kapal itu untuk melarikan diri. Dengan demikian, mereka terpaksa tinggal terus di pulau itu, entah kapan lagi ada kesempatan untuk pergi dari sana, siopo membayangkan sielong ataupun dekek song yang akan membawa pasukan mereka untuk membalas dendam. Apabila hal itu sampai terjadi, bagaimana mereka sanggup mempertahankan diri dari serangan musuh seandainya sujuan, aku dan Kongcu melahirkan bayi permatur, toh jumlah mereka juga tidak lebih dari sebelah seorang. Sujuan yang usianya paling tua dan paling banyak pengalaman segera menghibur yang lainnya. Nasi toh sudah jadi bubur, panik juga tidak ada gunanya, perlahan-lahan kita cari jalan keluarnya nanti, mereka kembali ke dalam pondok, seperti sudah berjanjian sebelumnya, mereka beramai-ramai menyumpahi si tukang perahu, tapi biar memaki sampai mulut berbusa sekalipun, tetap saja tidak ada keajaiban yang muncul, akhirnya mereka menjadi capek sendiri sekarang yang harus kita utamakan adalah bersiap-siap menghadapi datangnya serangan para tentara, kata sujuan kepada siopo. Bagaimana pendapatmu kalau para tentara kembali melakukan penyerangan jumlahnya kali ini pasti jauh lebih besar, kalaupun mengadu kekerasan, kita pasti kalah, jalan satu-satunya hanya mencari tempat untuk bersembunyi, kita hanya dapat berharap mereka tidak segera menemukan kita. Dengan demikian mereka bisa menduga kalau kita sudah meninggalkan tempat ini dengan menggunakan kapal, sahut siopo. Sujuan menganggukan kepalanya, apa yang kau katakan memang benar, para tentara pasti tidak menduga kalau kapal kita sudah dicuri orang, hati siopo menjadi lega seketika, kalau aku menjadi sialong, tentu aku tidak akan kembali lagi ke pulau ini. Dia tentu mempunyai pikiran bahwa selesai pertarungan tempoh hari, kita pasti sudah mengangkat kaki meninggalkan tempat ini jauh-jauh, tidak mungkin kita tetap berdiam di sini menunggu datangnya para tentara untuk menangkap kita, katanya. Tapi bila dia melapor kepada Hong Tekoko, beliau pasti akan mengutus orang untuk melihat-lihat tempat ini, biarpun kita sudah pergi, siapa tahu ada jejak yang kita tinggalkan sehingga mereka dapat menelusuri ke mana tujuan kita, ujar Tian Leng Kong Cu. Siopo menggelengkan kepalanya. Sialong tidak akan menyampaikan laporan kepada Seri Baginda, katanya yakin. Metu Tian Leng Kong Cu langsung mendelik. Kenapa? Kalau dia menyampaikan laporan, tentu Seri Baginda akan menanyakan mengapa dia tidak meringkus kita. Kalau sampai hal ini terjadi, dia terpaksa mengaku bahwa dia telah dikalahkan oleh kita. Apa bukan cari penyakit sendiri namanya, kata Siopo. Su Cuhan tertawa. Tepat sekali. Kemampuan Siopo menjadi pejabat pemerintahan memang tidak perlu diragukan lagi, ada saja akalnya untuk mengelabui atasan, sudah bukan rahasia lagi, Siopo juga ikut tertawa. Kalau Cuan Cici mau menjadi pejabat pemerintahan, aku yakin dalam waktu yang singkat bisa menduduki jabatan yang tinggi dan kaya mendadak, Su Cuhan tersenyum simpul, dan dalam hati dia berpikir, kelakuan para pengikut Sin Leongkau juga banyak macamnya, toh ternyataannya tidak jauh berbeda dengan politik pemerintahan. Kalau Si E Long memberikan laporan, kemungkinan Seri Baginda akan memakinya sebagai manusia yang tidak berguna, itu sih tidak apa-apa. Coba bayangkan kalau Seri Baginda mengutusnya kembali dengan membawa pasukan besar dan kali ini harus berhasil meringkus kita sedangkan dalam pikiran Si E Long kita tidak mungkin masih berdiam di pulau ini, bukankah ia akan melakukan perjalanan yang sia-sia? Bukankah penyakit yang dicarinya semakin bertambah? Kan lebih baik dia diam-diam saja dan menikmati rejeki yang diperolehnya, kata Siao Popula. Para perempuan yang mendengarkan urayanya sadar bahwa apa yang dikatakannya memang beralasan oleh karena itu keresahan dalam hati mereka pun sirna seketika. Bagaimana dengan bocah deket song? Tanya Tian Leng Kong Cu tiba-tiba. Mungkin dia masih merasa sakit hati terhadap perlakuanmu tempoh hari, sembari berbicara matanya melirik kepada aku. Yang lainnya tentu tahu makna yang dalam dari kata-katanya, dia pasti bermaksud deket song mana mungkin bersedia menyerahkan aku yang cantik begitu saja? Kemungkinan besar dia akan membawa sejumlah pasukan untuk merebutnya kembali, wajah aku menjadi merah padam, kepalanya tertunduk dalam-dalam. Kalo dia datang lagi, aku akan bunuh diri pokoknya aku tidak akan ikut dengannya, kata-katanya tegas sekali. Hati si Yopo gembira sekali dia ingat selama ini aku yang paling membencinya, malah dia harus menggunakan berbagai macam akal busuk baru berhasil mendapatkan perempuan yang satu ini. Sekarang, mendengar sumpahnya yang berat, hati si Yopo langsung berbunga-bunga, malah jauh lebih gembira sekalipun sekarang dia bisa menemukan sepuluh buah kapal tanpa malu-malu dia segera memeluk perempuan itu dan mencium pipinya berkali-kali. Nolha. Aku ku sayang, dia pasti tidak berani datang lagi, dia toh punya hutang sebanyak 320 laksatel, masa nyalinya begitu besar sehingga berani menemui bosnya. Aduh, genitnya E.J. Tian Lengkongcu, dia pasti akan datang lagi dengan membawa pasukan besar pada saat itu dia akan mengambil kembali tanda hutangnya, dia juga akan merebut aku darimu, lalu akan menjual ayahmu, ibumu, nenekmu, kaketmu kepadamu, yang jumlah seluruhnya 7 juta laksatel, dan meminta engkau melunasinya saat itu juga, semakin didengar, kepala si Yaupo semakin pusing, mending kalau urusan ini bisa diselesaikannya, tapi dia tahu keksong memang licik, kalau benar apa yang dikatakan si cuan puteri dan dia memang bisa menyediakan orangnya. Bagi si Yaupo masih tidak apa-apa, tapi sejak lahir dia sendiri tidak tahu siapa ayahnya, mana mungkin dia bisa tahu siapa nenek dalamnya seandainya keksong bersikeras, tanpa menyerahkan orangnya maka harganya menjadi 10 kali lipat, bukankah masalahnya bisa semakin runyam? Hatinya langsung berubah kesal. Jangan bicara lagi teriaknya, kalau si budak keksong berani kembali lagi kemari, untuk pertama-tama aku tidak akan menjual siapapun kecuali satu orang yang nilainya pating tinggi, yakni adik kandung kaisar sekarang, aku juga menghadiahkan seorang bayi dalam perutnya, harganya 10 juta laksatel, dihitung-hitung dia masih harus mengembalikan 300 ribu laksatel kepadaku, jual beli ini masih menguntungkan pihak ku Pian Leng Kong Cu langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan nangis berkoak-koak, kemudian menutup mukanya dan lari ke dalam pondok. Bok Yang Peng segera menyusul perempuan itu untuk menghiburnya. Dia mengatakan bahwa Siopo tidak mempunyai niat seperti itu, dia hanya menakut-nakuti saja, Siwon Puteri tidak perlu bersedih karena persoalan kecil ini. Setelah melampiaskan kekesalan hatinya, Siopo sendiri jadi uring-uringan, dia tidak bisa mengemukakan pendapat apa-apa lagi. Yang lainnya terpaksa menanyakan saran sucuan, mereka segera berpencar mencari tempat untuk bersembunyi. Akhirnya mereka menemukan sebuah goa besar di tengah-tengah hutan. Mereka segera membersihkannya untuk dijadikan tempat tinggal, pondok yang ada dibiarkan begitu saja. Mereka berharap dapat mengelabui Sielong seandainya orang itu kembali lagi. Melihat keadaan pulau yang sunyi senyap, Sielong pasti beranggapan mereka sudah pergi. Mula-mula mereka masih berdebar-debar, khawatir pasukan tentara benar-benar akan mendatangi tempat itu, siang malam mereka naik ke atas bukit untuk melihat lautan di sekitar pulau tersebut. Namun setelah beberapa bulan, jangan kata tentara kerajaan atau pasukan dari Taiwan, bahkan perahu serta kapal nelayan pun tidak pernah terlihat. Lambat laun hati mereka menjadi tenang, mereka beranggapan Sielong benar-benar tidak berani mencari penyakit sedangkan perahu kecil yang ditumpangi keksong kemungkinan tidak dapat bertahan lama dan akhirnya tenggelam di tengah lautan. Kedelapan orang itu hidup di tengah pulau dengan menangkap ikan, berburu, membidik burung ataupun memetik buah-buahan. Setiap hari mereka mengatur tugas secara bergantian kehidupan mereka pun cukup tenang, tidak ada keributan lagi seperti sebelumnya. Untung binatang liar di pulau itu cukup banyak, sedangkan ikan-ikan di pinggiran pantai juga mudah didapat apalagi mereka rata-rata berilmu lumayan sehingga selama ini tidak pernah mengalami kesulitan untuk menyambung hidup. Musim gugur telah berlalu diganti dengan musim salju, udara semakin hari semakin dingin. Perut kongcu, ako, dan sucuhan pun semakin hari semakin membesar. Pui Ie dan Song Ji sibuk mengumpulkan kulit binatang serta membuat pakaian untuk mereka berdelapan, pakaian untuk ketiga bayi juga sudah dibuat sehelai demi sehelai. Setengah bulan kembali berlalu, tiba-tiba salju turun dengan deras, dalam waktu satu hari satu malam saja, seluruh permukaan pulau itu sudah berubah warna menjadi putih bersih karena tertutup timbunan salju. Kedelapan orang itu sudah mengadakan persiapan sejak jauh hari, daging kering serta manisan atau asinan buah disimpan sebagai penang sal perut. Jumlahnya jauh melebih cukup untuk menjalani hidup menghadapi musim dingin. Tidak ada pekerjaan yang dapat mereka lakukan, kecuali menyalakan api unggun dan mengobrol ngalur nidul, tentu saja topik pembicaraan mereka tidak bergeser dari ketiga bayi yang tidak lama lagi akan terlahir ke dunia. Malam itu tidak turun salju lagi, tapi angin tetap bertiup dengan kencang. Hembusan angin yang dingin tidak henti-hentinya menerpa masuk melalui mulut guah. Sung Ji terus menambahkan kayu kering di atas api unggun agar udara dingin tidak terlalu menusuk. Siopo sendiri segera mengeluarkan biji dadunya agar para perempuan itu dapat bertaruh. Lima perempuan sudah mendapat bagian untuk melemparkan dadu. Bok Yang Peng mendapat nilai terkecil yakni tiga titik, tampaknya malam ini dia sudah pasti kalah. Jin Ju tertawa. Adik Yang Peng lah yang kalah, aku tidak perlu melempar dadu lagi, katanya. Bok Yang Peng juga ikut tertawa. Tidak bisa. Cepat lempar dadu itu. Siapa tahu kau mendapat nilai dua titik, dengan apa boleh buat Jin Ju mengambil dadu-dadu itu dari atas meja kain yang hanya dialaskan di atas lantai, ditiupnya dadu itu satu kali mengikuti gaya siopo. Baru saja dia hendak melemparkannya, angin dingin menghembus dari luar sayut-sayut terdengar suara panggilan seseorang. Wajah mereka langsung berubah hebat padahal tadinya sucuhan sudah tertidur, dia pun ikut terduduk seketika. Kedelapan orang itu saling memandang. Untuk sesaat muka mereka menjadi pucat pasi. Kiam Peng menghembuskan nafas panjang lalu menyusup ke dalam pelukan pui-ie. Tidak lama kemudian, angin bertiup lagi, kali ini lebih kencang dari yang sebelumnya, otomatis suara orang yang terpantuk pun lebih jelas. Siaw Kui Chu, Siaw Kui Chu, di mana engkau? Siaw Hian Chu sudah rindu sekali kepadamu demikianlah kata-kata yang menyusup ke dalam gendang pelingah mereka. Siaw Po langsung mencelat bangun, dan dengan suara gemetar dia berkata, Siaw Hian Chu datang mencari aku siapa Siaw Hian Chu itu tanya Tian Leng Kong Chu. Dia, dia. Nama Siaw Hian Chu hanya dia sendiri yang tahu, yakni sebutan bagi Kaisar Kong Hai. Dia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, dan dia yakin Kaisar Kong Hai sendiri terlebih tidak mungkin menceritakannya kepada siapapun, namun tiba-tiba ada orang yang menyebutkan nama itu. Dan suaranya demikian lantang. Seluruh tubuhnya gemetar, dia merasa urusan ini benar-benar aneh, jangan-jangan Kaisar Kong Hai sudah wafat dan sekarang arwah Kaisar itu mendatanginya. Untuk sesaat, tanpa terasa air matanya mengalir dengan deras, ia segera menghambur keluar dari dalam gua.